Video ini penjelasan tentang fitur pemilihan foto dan fitur untuk download foto-foto bagi klien. Jadi kita mulai dulu dari sisi admin areanya. Penjelasan tentang pemilihan foto akan kita mulai sebelum download. Kalau dilihat dari menu areanya itu ada di sini nanti pemilihan foto. Di sini kita bisa tambah pemilihan fotonya apa saja. Ini pemilihan foto yang sedang ada. Kemudian di sini ada bingkai foto, tambah bingkai foto. Baru ini ketentuan term and condition. Kemudian foto yang sudah dipilih sama klien nanti di bagian yang ini foto terpilih. Kemudian untuk download foto-foto, file foto untuk klien baik yang hasil telah dipoto. Seperti itu kan kebutuhannya. Itu di sini nanti yang berbatas waktu. Oke. Nah, kita ke pemilihan foto. Fitur pemilihan foto. Fitur pemilihan foto ini dibangun, dibuild dan didesain untuk memenuhi setidaknya 4 poin utama. Poin pertama adalah kemudahan bagi admin dalam mempostingnya, membuat sebuah pemilihan foto. Kemudahan dia dalam mengupload foto yang begitu banyak, misal sampai ratusan atau sampai menyentuh seribu, tidak perlu harus satu-satu membuat uploadnya. Kemudian menentukan settingan-settingan berapa yang harus dicetak, berapa yang harus di-edit, yang boleh dipilih sama klien, berapa foto yang harus di-edit, berapa foto yang harus dicetak. Kemudian kita bisa tentukan ukuran cetakannya itu, ukuran cetakan apa saja di pemilihan ini, yang 4R, yang 12RB saja kah, atau yang 20RB saja kah, atau beberapa ukuran. Kemudian kita bisa admin dengan gampang menentukan apakah pemilihan foto ini memiliki pilihan ada pilihan bingkai atau tidak. Jadi bisa dibuat ada pilihan bingkai atau tidak ada pemilihan bingkai. Kemudian poin keduanya, tadi ada 4 poin yang diusahakan dari fitur pemilihan foto ini. Kemudian poin keduanya kemudahan bagi si klien. Jadi mudah bagi mereka dalam memilih foto yang begitu banyak, seratusan atau mungkin sampai menyentuh ribuan tadi. Kemudian mudah bagi mereka menandai mana saja foto yang mau mereka pilih. Kalau bentuknya foto, daftar fotonya itu dalam bentuk thumbnail-thumbnail mereka bisa zoom, seperti itu ya kan. Kemudian yang foto yang sudah dipilih tadi itu langsung highlight, jadi tidak membuat bingung dia mana jejak-jejak yang mana mau difoto. Kemudian sistem navigasinya juga cukup jelas setelah lakukan step ini, step berikutnya dia diarahkan dengan gampang, tidak bingung. Kemudian poin ketiga, keunggulan dari pemilihan fitur ini diusahakan, dibuild dan direncanakan yaitu terkontrolnya data. Di sini maksudnya adalah data tadi itu tidak sembarangan di-upload atau di-submit bagi semua orang. Jadi hanya orang tertentu saja yang boleh memilih foto-foto yang dimaksudkan oleh admin. Misal namanya si Indra, maka si Indra saja, Indra tadi yang bisa memilih foto tadi. Yang kita tandailah dari sistem ini nanti, dengan username-nya. Maka dia harus punya username di website. Kalau tidak punya, dia suruh daftar atau kita yang daftarkan. Itu kan nanti gampang cara mendaftarkannya nanti ada dari user di sini. Nanti sudah dapat username-nya, kita tandai. Sehingga dengan begini data itu terkontrol, tidak sembarangan orang. Jadi akunt table juga bisa dipertanggung jawabkan. Tidak sembarangan, bisa dipertanggung jawabkan. Seperti itu, terukur. Terukurnya juga karena selain daripada tidak sembarangan orang, juga tidak bisa terlalu berlebihan. Misal si Indra tadi itu, walaupun dia diberikan hak aksesnya, hanya dia yang bisa memilih. Tapi tidak serta-merta berapa kali dia submin pun bisa. Tidak bisa, tidak seperti itu. Sistemnya bisa dibatasi seperti itu. Misal si Indra dibatasi cuma sekali saja bisa submin. Sehingga berikutnya, kalaupun dia berhasil login, nanti akan muncul overkota Anda sudah melebihi batas maksimum. Batas maksimum Anda adalah sekian dan Anda sudah mengsubmit datanya sekian. Seperti itu. Itu tiga poin. Poin keempat yang terakhir setidaknya adalah transparansi. Jadi ketika data ini disubmit, maka data yang sebelum disubmit tadi itu akan dimunculkan informasi termen condition. Maka si user sudah mengerti ketentuannya. Oh ketentuannya 1, 2, 3, 4. Kalau sudah submit ini. Kemudian begitu disubmit, maka notifikasi ke email admin, juga notifikasi ke email si klien, si Indra tadi. Yang menjelaskan bahwasannya, kalau ke admin nanti informasinya menjelaskan, kira-kira ada user yang telah melakukan pemilihan foto. Demikian data lengkapnya. Blah-blah-blah-blah, siapa nama username-nya, nomor teleponnya, seperti itu kan, email-nya apa. Baru nanti, baru ketahuan disitu bisa tahu daftar foto yang dipilih dan foto yang ingin dicetak apa saja dalam bentuk tabel, rapi lagi. Foto-fotonya bisa kita klik linknya, mana fotonya, seperti itu. Kemudian dia sudah menyetujui ketentuan 1, 2, 3, 4. Nah, begitu juga ke email-nya si klien, Anda telah melakukan pemilihan foto di website Sudut Studio. Berikut informasi rinciannya. Username Anda ini, email Anda ini, baru foto yang Anda pilih adalah ini, yang mau dicetak adalah ini, dan Anda telah menyetujui ketentuan berikut sebelum memilih foto. Seperti itu, itu transparansi. Jadi, empat poin dari fitur pemilihan foto ini, yaitu kemudahan dari admin, kemudahan dari klien, kemudian terkontrolnya data, tidak sembarangan orang, kemudian juga tidak suka-suka hati berapa saja disubmit, kemudian transparansi. Transparansi data, karena begitu disubmit, terkirim ke dua belah pihak ke admin dengan ke klien. Oke, kita mulai saja di bagian yang ini ya, pemilihan foto. Kita, kalau klik pemilihan foto, itu sama dengan kalau kita klik all pemilihan foto, yaitu daftar pemilihan foto. Coba kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada yang sudah dicontohkan, tapi kita mau buat dari awal. Misal, kita buat di sini tambah pemilihan foto, atau di sini juga sama. Kita buat di sini judulnya nanti, apa ya, foto-foto misal. Foto, foto, rewet, mas, gilang misal gitu. Misal, kemudian, seorang admin tinggal klik aja di bagian yang sini, bagian yang tubuh artikel ini. Lalu klik add media. Nah, di sini upload files. Sebelum upload files, kita harus klik dulu di bagian yang create gallery. Lalu kita select file-nya, sudah kita select, kita klik, kita cari fotonya. Misal, misal ini. Nah, kita harus ingat juga, apa namanya, kita masukkan, baru sakit, bismillah. Gambar-gambar foto itu ya nggak usah terlalu besar. Paring lebar itu 980 piksel gitu. Kalau tingginya kan proporsional ngikutin. Kemudian resolusinya juga nggak usah terlalu sampai ribuan. Buat aja resolusi, resolusi, sorry kalau ribuan, resolusi nggak usah sampai ratusan dpi. Buat aja 70 dpi, 72 dpi. Nggak usah terlalu dalam gitu. Udah lah itu lebarnya. 980 piksel, kemudian dpi-nya itu 72 aja semua. Supaya ringan website-nya. Nah, ini dia. Kita pilih misalnya. Kita bisa sekaligus banyak drag. Bisa sampai 20, 30, 50 pun bisa. Tergantung file gambarnya besar atau nggak. Dan tergantung kecepatan internet kalian. Dan juga tergantung server-nya. Jadi, saran abang ini, kalian upload-nya itu, bisa banyak, bisa mungkin 20 atau 30 lah. Kalau lebih dari itu, kalau seandainya ternyata setelah dilakukan, dites 50 sekali upload lama, berarti kemudian harinya, langkah berikutnya jangan terlalu banyak. Dikurangin lah. 40 atau 30. Intinya, dia bisa multiple upload. Hanya aja kecepatannya bergantung daripada kecepatan upload-nya itu bergantung sama. Besarnya file ini, makanya abang sarankan ini 900 piksel aja. 980 piksel aja lebarnya, kemudian dpi-nya 72. Atau, sekali upload itu nggak usah sekaligus banyak. Misal, ya tadi 40 atau 30, seperti itu. Nah, kemudian open. Nah, klik open. Nah, udah upload udah semuanya. Nah, seperti itu. Kita tunggu, kan? Ini aja yang udah 980 piksel aja, lumayan agak lama nunggunya. Sudah. Setelah itu, kita upload lagi. Ya kan? Select lagi. Carik lagi. Di mana? Nah, gitu. Ini misal 50, misal gitu. Open. Karena tercentang. Ya. Yang tadi yang udah teraput, tercentang. Upload lagi. Kalau seandainya memang masih ada. Upload, klik. Select files. Cari. Kalau memang tadi dalam satu folder kan enak. Ya kan? Cari. Misal. Begitulah selanjutnya. Sampai selesai. Ya kan? Sampai selesai. Kita tunggu dulu sampai selesai. Lama dia. Ini berarti file-nya. File-nya masih yang 900. Pokoknya 1700-an pun malah. Jadi lama udah. 1700-an aja udah. Terasa lamanya. Makanya saran abang itu lebarnya 980 pixel. Ya kan? Baru resolusinya itu 72 dpi. Oke. Setelah selesai semuanya. Ya kan? Kita periksa. Baru create new gallery. Oh ya harus diingat juga penamaannya ini. Penamaan gambarnya ini harus memang seperti ini. Nggak ada titik. Nggak ada spasi. Seperti itu. Karena sistemnya akan membaca seperti itu. Nanti kalau ada spasi. Ada rumit ya. Makanya ikuti aja modelannya seperti ini. Seperti yang kalian buat itu udah bagus. Nah setelah selesai kita klik aja create a new gallery. Nah disini udah. Belum-belum selesai nih. Masih ada lagi step berikutnya. Ini kalian bisa geser-geser seperti ini. Kalau memang perlu. Caption nggak usah dibuat. Nggak usah. Abaikan aja. Yang ini abaikan aja. Ini abaikan aja. Biarkan aja tiga. Ya kan? Abaikan semua. Tapi ini harus pastikan dalam bentuk thumbnail. Oke. Ini abaikan semua. Cuma pastikan aja ini dalam bentuk thumbnail. Kemudian insert gallery. Udah jadi. Seandainya sudah di insert gallery. Terus kalian ingin tambah lagi foto ada yang ketinggalan. Klik aja ini. Bagian yang disini. Nanti muncul ada icon edit. Klik edit. Nah. Ini kayak gini. Baru add to gallery. Jangan bingung. Mana yang mau di klik. Jangan. Klik aja add to gallery. Baru upload files. Klik select files. Cari. Dimana tadi. Nah gitu. Ya kan. Akhir. Sat. Open. Tunggu lagi prosesnya. Cepat dia kalau 980 pixel dan resolusinya 72 dpi. Udah. Nggak usah pusingkan yang tadi. Klik aja add to gallery. Gabung dah sama yang kawan-kawannya. Ya kan? Ini dia. Gabung dah sama kawan-kawannya. Kemudian pastikan nih. Thumbnail. Update gallery. Cek. Sudah ada. Nah. Udah. Kemudian langkah berikutnya. Jangan publish. Kita harus. Lengkapi dulu data-data ini. Nih. Untuk user. Nah. Untuk user ini. Misalnya disini kita buat. Ada user yang baru sana bang buat. Disini user dummy data. Yaitu namanya. Nama usernya Iwan Golax. Misalnya gitu. Nah. Sambil muncul ya. Disini. Iwan Golax. Nama username-nya. Ini Iwan yang dalam kurung ini. Nama lengkapnya. Kan di data itu ada yang nama. Nama lengkap. Nama depan. Nama belakang. Nah. Ini. Pilih. Ya kan? Kalau seandainya nggak ada. Maka kita harus buat user dari sini. Add new. Disini. Add new. Tentukan username-nya. Apa? Nggak mesti harus username-nya itu. Dalam bentuk add Gmail. Nggak gitu. Nggak mesti. Bisa aja. Cuman. Namanya Iwan. Itu aja bisa. Golax. Tapi nggak ada spasi. Kalau underscore bisa. Tanda sambung bisa. Nah. Nah. Kenapa yang ini ada add Gmail-nya? Ini karena dibuat dari website-nya. Dari mereka sendiri. Ketika lagi mau order. Apa. Mau booking. Itu kan mereka masukkan email. Sama password. Nggak ada diminta masukkan username. Nah. Kan gitu. Supaya gampang. Sehingga. Sistemnya. Membaca. Email yang mereka masukkan. Dijadikan username. Tapi kalau kita yang ngebuat dari sini. Ya. Kita bisa tentuin. Nggak mesti harus ada. Username-nya itu. Nama email. Seperti ini. Iwan. Kalau harus add Gmail. Nggak. Buatlah di sini. Username-nya apa. Email-nya harus ada ya kan. Baru first name. Ini apa. Kasih password-nya apa. Kasih. Yang kombinasi-kombinasi. Apalah gitu. Angkap. Karakter. Baru kasih sama beliau. Si klien-nya. Supaya dia bisa buka halaman. Pemilihan fotonya. Begitu. Kita lihat di sini. Iwan Golaks. Misal kita lihat. Iwan Golaks. Iwan. Nah. Kita lihat di sini. Ini dia username-nya. Iwan Golaks. Sedangkan email-nya. Ini. Sengaja. Mengbuat Feminui. Nah. Di sinilah full name-nya. Iwan Golaks. Kalau kita lihat di sini. Ini dia. Nah. Oke. Selanjut kita. Akses. Kita tentukan. Sudah kita tentukan untuk. Iwan Golaks. Ya kan. Kita klik tadi. Sandainya. Enggak. Apa namanya. Mau diubah. Klik aja yang bagian sini. Di bagian. Search-nya itu. Ketik misal. Apa ya. Ikhsan misal. Ikhsan. Ada enggak ikhsan. Nah. Ini aja. Pilih gitu. Muncul di mana. Pilihannya. Tapi kita enggak jadi. Ya kan. Nah. Batas. Maximum Submin-nya. Kita buat satu dong. Kalau seandainya enggak kita batasin. Nanti dia bisa berapa kali. Ngirimnya kalian akan ribet sendiri jadinya. Ini mana nih yang mau kita ambil. Lagi mau kita ambil. Besoknya ngirim lagi dia. Jadi kita batasin. Tapi satu saat bisa aja nih. Kita tambahin jadi dua gitu. Kita kasih kesempatan. Ini tergantung kebijakan kalian. Yang penting fiturnya udah bang siapkan. Ini penting banget yang seperti ini. Supaya kalian enggak repot. Melihat data mana yang harus di. Dikelola. Karena enggak terbatas dia. Atau bisa ditambahin. Karena ada request dari dia. Oh ulang lah bang. Semalam itu aku lagi mabuk. Jadi enggak jelas mana yang aku pilih. Yaudah ini aku kasih. Ya itu. Tambahin. Jadi dua kali lagi ya. Nah ini. Pilihan foto. Setingan pilihan foto. Maksimal dipilih berapa. Kita tadi upload misal ada. Berapa tadi ya. Lupa gue. Ada berapa tadi. Sudahlah kita buat aja disini. Maksimalnya ada. Sepuluh misal. Misal. Maksimalnya bisa dipilih untuk di edit. Nah ini maksudnya maksimal dipilih untuk di edit ya. Kemudian. Yang mau dicetak ada berapa. Yang mau dicetak apa-apa aja. Misal yang. Delapan RP misal. Misal. Yang dicetak. Misalnya dapatnya dua. Kemudian yang 16 RP. Dapatnya dua juga. Yang 24 RP satu. Gitu. Nanti sistem akan ngitung nanti itu. Dua tambah dua. Tambah satu lima. Berarti. Maksimum yang mau dicetak itu. Adalah lima. Dari maksimal yang dipilih adalah sepuluh. Gitu. Nah tambah bingkai. Secara default dia akan terpilih. No. Nah itu kan. Karena kalian masih cocok nih. Bagi kalian yang masih lagi cetak. Bingkainya. Kemudian. Kalau seandainya mau dibuat tambah bingkai. Pilih aja yes. Kita buat no aja ya. Nanti kita lihat perubah-perubahannya. Kalau seandainya yes. Itu gimana. Kalau no itu gimana. Nanti kalau yes. Dia muncul. Dia pilih bingkainya. Terus kita bisa. Lihat detail bingkainya. Seperti itu. Jadi. Kekhawatiran. Kalian nanti. Sudahpun kita buat bang pilihan bingkainya. Mereka tanya. Bang ini bingkainya. Terbuat dari apa. Gimana. Yaudah. Kalian. Lengkapi aja detail bingkainya dari sini nanti. Dari bingkai foto ini. Kalian lengkapi nanti. Selain daripada gambarnya. Kalian buat juga detailnya. Ini bahannya dari apa. Ukurannya berapa. Dilapiskan apa. Bahkan kalian bisa taruh video. Video YouTube disitu. Kalian buat video. Terus kalau aku ke video. Ke YouTube. Baru kalian embed aja. YouTube-nya. Ini akan taruh disitu. Cuman. Efeknya. Berat. Halaman pemilihan fotonya ini. Ada beberapa bingkain. Ada beberapa YouTube disitu. Nah. Tapi tetap ada pilihannya nanti. Bisa. Pilihan seperti itu. Nah. Karena fotonya sudah selesai di. Udah semua-semua siap. Yaitu. Ini. Namanya udah kita buat. Ini foto-fotonya udah kita masukkan. Kemudian. Hak aksesnya udah kita tentuin. Maksimum submit sudah kita tentuin. Pilihan maksimal untuk di-actin. Ada berapa. Udah kita tentukan. Baru ukuran cetaknya. Apa-apa aja udah kita. Tentuin. Kalau seandainya. Nggak. Kita dalam pemilihan foto ini. Nggak ada ukuran cetak. Misal 12 Rp. Nggak ada. Maka biarkan 0. Terus tambah bingkainnya udah kita tentuin. Maka selanjutnya adalah di-publish. Oke. Setelah kita tunggu. Prosesnya. Oke. Nantikan. Kita kasih linknya ke mereka. Misal kita klik di sini. Daftar pemilihan foto. Arahkan aja kemari. Baru view. View-nya off. Klik kanan. Baru copy link. Kasih ke mereka. Malah dari. Dari mana aja lah. Via. WA atau dari. Email dari mana terserah. Kasih. Ini kalau kita buka. Tingnya kayak gini tuh nanti. Nah itu dia. Nah. Setelah udah kita arahkan. Terus kita klik kanan. Terus kita copy link. Misal kita saat. Sudah kita kasih sama klien. Klien akan buka. Nanti di sini. Setelah di klik dia. Terbuka lah. Seperti ini. Terbuka. Tapi kalau seandainya dia log out. Belum login. Maka. Waktu pas. Waktu pas dibuka. Sama dia. Maka dia disinta untuk login. Siapapun. Orang. Jadi gak sembarangan. Saudara dia pun. Tau kawan dia gak bisa sembarangan buka. Gitu. Misal. Misal bukan dia yang buka ini. Saudaranya misal. Misal. Siapa ya. Nifah Minuhi ini sebagai apa ya. Misal. Kita lihat misal disini. User. 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 Kita lihat. Ya. Fahmi. Kita lihat Fahmi aja. Kita pakai Fahmi. Fahmi. Oh ini. Misal yang buka ini. Si Fahmi. Misal. Pakai username. Aku kerjailah kawan itu. Foto-foto mana aja yang dipilihnya. Misal kayak gitu. Ya kan. Bisa dia login. Tapi nanti muncul pesan. Maaf. Anda tidak punya akses. Untuk membuka halaman ini. Anda memang bisa login. Tapi gak punya akses. Wah. Coba gimana pun. Gak bisa. Jadi. Yang bisa cuman si Iwan Golax tadi. Ulangi. Dia lockout pada akhirnya. Nyerah dia. Kita masukkan Iwan Golax. Misal. Karena ini memang ditujukan untuk si Iwan Golax. Kita lihat di sini. Ya kan. Kita lihat di pemilihan foto-nya. Kita edit. Kita klik sini. Untuk edit ya kan. Atau tombol edit tadi. Kita lihat. Memang ditujukan untuk Iwan Golax. Ya kan. Maka. Ketika dia login. Bisa. Milih lah dia. Nah. Pilih dia. Satu. Dua. Tapi. Kita ingat ya. Di sini dia maksimumnya cuman sekali. Nanti setelah kirim. Kita coba lagi buka. Apa yang terjadi. Masih bisa pilih atau enggak. Di sini ada sistem navigasinya. Sudah berapa yang dipilih. Bertambah dia. Tiga. Empat. Lima. Gulung lagi. Kalau sananya banyak. Ini gulung terus ke bawah. Sedangkan sistem navigasinya ini akan tetap floating. Di atas. Di bagian bawah. Tapi floating overlay. Jadi enggak mesti harus capek-capek lagi. Di mana tadi ini. Untuk melihatnya. Sudah berapa di checklist. Terus untuk stepnya. Di sini kan ada next nih. Ini belum bisa di klik. Enggak mesti harus gulung-gulung lagi. Gulung-gulung itu hanya diperlukan untuk memilih gambarnya aja. Ada tujuh. D. Delapan. Sembilan. Begitu sepuluh. Langsung muncul. Complete. Dan tombol nextnya juga udah aktif. Nah. Dan yang lain-lainnya yang enggak dipilih itu. Dia akan blur. Tapi tetap bisa dilihat. Karena mungkin aja dia. Eh ini apa ini. Jangan-jangan ini sebenarnya yang aku mau. Oh iya ini aja yang aku mau misalnya. Dian checklist. Yang ini. Ah ini aku enggak mau misalnya. Ini anjay-klis. Dilih yang ini. Jadikan ini. Rahat. Angka selanjutnya udah pasti ini. Karena udah highlights. Kedap-kedip lagi ya kan. Proses. Sedang disimpan katanya. Menyimpan foto yang itu di edit. Nah. Di sini disebutkan. Maksimal yang dicetak adalah 5 pieces. 5 pieces ini. Dari mana hitungannya? Eh dari sini tadi. Yang 8 erupiah ada berapa. 16 erupiah ada berapa. 24 erupiah ada berapa. Kayak gitu. Nah. Dia pilih. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Nah gak bisa lagi. Kalau yang ini gak bisa lagi di klik. Paling bisa dilihat doang gitu. Ya kan. Nah udah aktif ini. Kalau seandainya ini gak di klik. Belum lengkap ya kan. Masih 4. Maka masih in aktif. Di sini ada button back. Balik lagi ke step berikutnya yaitu. Step yang untuk memilih untuk di edit. Misalnya gak jadi. Klik. Gini dia. Balik lagi. Eh udah jadi deh. Nah ya udah. Klik lagi. Kemarin. Eh gak jadi lagi. Misalnya itu ya kan. Mana tau deh pimpulan. Klik. Pilih mana lagi. Pokoknya. Ini sangat fleksibel bagi si user. Jadi gak ada alasan bagi mereka. Bang semalam aku udah pilih ini. Kenapa terpilihnya ini? Gak bisa. Anda sudah diarahkan dan dikunci. Anda bebas tapi tetap dalam koridor tertentu. Kalau memang itu yang Anda kirim. Maka memang itu yang Anda kirim. Anda juga bisa diberikan kesempatan untuk back. Kembali ke langkah berikutnya. Ulangi apa yang harus Anda lakukan. Ubah apa yang sudah Anda lakukan. Sudah dibuat kesempatan seperti itu. Jadi semua itu terukur. Angkut table terukur. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan gak bisa sembarangan orang yang memilih foto-foto yang kami kasihkan ke Anda. Kayak gitu dia. Nah. Oke. Kita klik ke sini. Apalagi sebelum Anda meng-submit nanti ada pemberitahuan ketentuan-ketentuannya. Jadi sudah cukup lengkap fitur ini untuk memfasilitasi kedua belah pihak. Yaitu dari sudut studio ataupun klien. Tapi bukan berarti jadi mem... Tapi kita tutup celah. Kalian itu jadi ribet si adminnya. Sudah dibuat sistem mudah bagi mereka. Tapi mereka sembarangan. Enggak. Enggak bisa mereka komplain juga. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak ada celah untuk itu. Enggak bisa komplain. Tapi kita tetap fleksibel kan. Kita bisa buat ada langkah. Back. Seperti tadi ini. Back. Simpan ulang. Yang sudah dipilih tadi waktu mau dipilih cetak hilang. Ya memang hilang dong. Misalnya dia sudah pilih gini. Kan di sini buat. Sekarang pilih yang akan dicetak. Misalnya sudah dipilih dia. Terus. Eh ulang deh. Misalnya gitu. Ulang. Eh udahlah ini ajalah gitu. Berantem dia sama istrinya misalnya. Udah. Next. Mana yang dipilih tadi? Ya enggak ada lah. Namanya kan balik. Yang tadi dia otomatis dihapus. Ulang lagi dia. Oke. Misalnya pilih. Sat, 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 sat. Udah lima. Complete kata dia. Next. Udah. Bener-bener diarahin gitu nih. Semuanya. Next. Nah. Sekarang. Untuk memilih. Apa namanya. Yang untuk dicetakkan. Sekarang pilih ukuran cetak. Di sini sudah dijelasin nih. Ukuran cetak. Sekarang pilih ukuran cetak. Ukuran cetak yang di. Berikan sama kalian itu. Ada tiga. Yaitu. 8 RP. 16 RP. 12 RP. Dan masing-masing. Ada jumlahnya. Ada dua pieces. Ada. Ya. Masing-masing ada dua. Ada satu. Gitu ya kan. Nah. Mereka. Masih bisa juga. Lihat ini. Zoom. Gitu. Ya kan. Sini juga file-nya juga jelas. Yang mana. Ya kan. Nah ini. Tinggal di sini klik. Pilihan ukuran cetak. Di sini listnya. Klik. 8 RP. Misalnya. 16 RP. Ah. Ini 16 RP aja lah. Yang ini. 24 lah. Yang ini. 68 lagi lah. Yang ini. 16. Yang ini. 8 RP. Nah. Setelah sudah. Terpilih semua. Maka. Setelah semua sudah dipilih. Ukuran cetaknya. Maka tombol nextnya aktif dia. Kalau misalnya ini. Dia. Menggagalkan. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak 8 RP. Yang ini. Enggak. Tukeran-tukeran. Yang ini yang 8 RP. Yang ini. Nambah si RP. Nah. Jadi. Di sini. Enggak akan pernah keliru. Si klien tadi itu. Untuk menentukan. Berapa jumlah. Foot. Yang harus dicetak. Dengan ukuran tertentu. Kalau enggak dibuat kayak gini. Nanti. Ukuran 24 RP. Yang harus. Kalian tentukan tuh. Ukuran 24 RP. Itu cuma 2 pieces saja. Kalau enggak dibuat kayak gini. Bisa. Semuanya 24 RP. Nanti dibuat dia. Kalau seandainya. Ini. Ini semuanya. Enggak kita. Buat seperti ini. Nah ini. Kita bisa juga nih. Dia enggak bisa pilih lagi. 16 RP. Karena 16 RP. Sudah ada. Terpilih di sini. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. 1. 2. Nah kita lihat di sini. 16 RP. Berapa maksimalnya? 2. Sudah terpenuh. Maka. 16 RP ini enggak bisa di klik lagi. Gitu. Kecuali kalau ini kita. Centang. Baru bisa lagi dia. Karena di sini. 1 yang masih terpilih. Dari 2 yang. Yang disediakan. Begitu. Sehingga. Benar-benar tadi itu enggak bisa. Benar-benar terukur. Data yang terkirim itu terukur. Dan mereka pun. Benar-benar. Terarahkan gitu. Mereka enggak bingung. Aku udah pilih 2 RP. 24 RP. Eh masih bisa lagi pilih 24 RP. Enggak bisa. Kalau sudah. Habis jatah dia di sini. Ya sudah. Merah seperti ini. Enggak bisa di checklist. Misalnya ini jadi 16 RP. Ini jadi. Nah. Bindah dari sini dia 24 RP. Oke. Ini dia. Kalau seandainya. Yang apa. Kalau enggak pakai bingkai. Ya kan. Kita bisa nextkan ini. Tapi kita. Coba kita nextkan aja ya. Nanti kita buat yang. Dia bisa bingkai. Ya kan. Oke. Ini kita bisa back lagi nih. Back. 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 Back lagi. Ya kan. Kita buat back lagi nih. Misalnya. Nah. Balik lagi deh. Sekarang pilih yang akan dicetat. Bagian proses yang akan dicetat. Ah. Sudah deh. Ini aja lah. Pas begitu pilih sini. Next. Sudah ulang dari nol. Suruh. Kita nextkan. Nah. Muncul ya ketentuan pemilihan foto. Nah. Ini enggak bisa di klik ini. Karena belum dikentang. Saya menyetujui ketentuan di atas. Nah. Nanti ketentuan ini. Juga akan terkirim ke email. Notifikasinya si. Admin sama si user tadi ini. Biasanya kau sudah memilih ini. Dan ketentuan ini yang kau setujui. Gitu. Nah. Kita klik. Ini centang. Malah kirim data. Kita tunggu prosesnya. Submitting. Kita lihat ya. Pertama kita lihat dari. Email. Dulu email si. Si admin. Misalnya email admin. Kita lihat. Ya. Ini dia. Putu pilihan kamu. Di website studio. Oh. Ini ke ininya ya. Ke si. Ke si client. Nah. Kalau yang ini. Ke si admin. Foto yang dipilih oleh user. Iwan Golaks. Kita lihat. Kita buka. Seorang mengirim daftar foto. Dari halaman foto-foto. Prewet mas gilang. Ini dia. Nah. Linknya. Yang tadi. Yang milih-milih tadi. Ya kan. Kalau kita klik ke sini. Ini dia. Nah ini. Jadi bisa kita track. Data user pengirim. Nama username-nya. Ini. User email. Terus ke bawah. Baru sini dijelaskan juga. Pemilihan ini. Untuk username Iwan Golaks. Kenapa? Bisa ada. Pemilihan ini. Untuk username. Baru username pengirim. Ya. Karena kalau seandainya. Aja misal. Yang ngirimkan nanti itu adalah. Admin. Maka username pengirimnya. Username admin. Studio. Emailnya juga studio. Dan pemilihan ini. Untuk Iwan Golaks. Berarti. Pemilihan ini. Bukan dilakukan oleh si. Iwan Golaks. Tapi dilakukan oleh admin. Karena. Admin tadi. Admin. Tidak terbatas. Akses. Kalau tadi kan dia dibatasin tuh. Aksesnya. Maksimum admin sekali. Tapi kalau admin. Gak ada batasan. Jadi misal. Dia gak bisa milih. Gitu kan. Kita somehow. Ya kita milihin. Tapi tetap tercatat datanya. Data pengirimnya adalah. Username admin. Emailnya juga email admin. Dan pemilihan ini. Untuk username Iwan Golaks. Sehingga datanya. Sangat terukur. Dan akun table. Bisa dipertanggungjawabkan. Opsi pilihan mingknya. No. Nah ini foto yang dikirim. Nah dalam bentuk tabel. Enak dilihat. Ini foto yang diedit. Dan foto yang dicetak. Foto yang diedit. Ini file-filenya. Yang dibutuhi sama kalian. Kemudian kalau mau dilihat. Klik aja. Oh ini. Yang disini mana. Oh ini. Gitu juga yang disini. Foto yang dicetak. Nama filenya. Disini. Lihat. Nama file. Baru kita lihat. Mana aja. Oh ini. Terus cetak ukurannya berapa. Nanti kalau seandainya. Karena ini pilihannya. Nggak ada pilihan mingkai. Maka disini. Nggak ada informasi. Untuk pilihan mingkai. Nah ini. Terjadi kesalahan. Berarti nanti harus dicek lagi. Ada yang salah script sedikit. Arusnya disini ada muncul. Insya Allah nggak ada masalah ini semua. Nah seperti inilah dia. Lalu. Ketentuan yang disetujui sama user itu adalah ini. Nah gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi si klien. Kita lihat disini. Dari studio studio ID. Foto filen kamu di website studio studio. Baru. Kamu telah mengirim daftar foto filen kamu ke studio studio. Melalui website studio. Berikut data-datanya. Data user pengirim. Nah gitu. Nggak ada dibuat disini ya. User. Ini ditujukan untuk user. Nggak ada. User pengirim. Kalau seandainya admin yang mengirimkan. Maka ke email admin nanti ini. Terkirimnya gitu. Tapi kalau ke. Memang benar-benar si Iwan Golaks yang ngirim. Ya ke emailnya Iwan Golaks. Kebetulan email Iwan Golaks ini. Membuat nama emailnya Fahminuwe. Oke. Opsi filen mingkai no. Foto yang kamu pilih. Nah ini sama kayak tadi juga. Baru ketentuan yang kamu setujui. Ketentuan pemilihan foto. Satu, dua, tiga, empat. Jadi nggak bisa. Nggak bisa mangkir gitu dia. Nah kalau itu dari email. Tapi kalau dari. Apa namanya. Apa namanya. Dari dashboard admin. Kita bisa lihat nanti. Misal. Nanti akan muncul notifikasi. Di bagian foto terpilih. Nah ada satu. Nah gitu. Foto terpilih. Berarti ada satu. Submitting data. Data yang disubmit untuk. Pemilihan foto. Yang statusnya masih pending. Kita lihat. Mana dia. Nah ini dia. Foto terpilih. Foto-foto prewet mas gilang. Nah ada tulisannya. Foto terpilih gitu. Kalau tadi kan. Di sini pemilihan. Di bagian pemilihan foto. Foto-foto prewet mas gilang. Tapi kalau yang ini. Dia ada lagi prefix. Textnya. Foto terpilih. Gitu. Titik. Itu yang membedakan. Terus ada status pending. Bable merah ini. Akan selalu ada. Kalau statusnya itu masih pending. Maka. Kalau udah kita cek. Ya kan. Udah memang bener. Kita bisa klik aja quick edit. Baru. Buat jadi publish. Update. Sehingga hilang. Misal kita. Nanti dulu jangan dipublish. Oke lah dipublish. Start. Update. Nah. Kalau kita ulang lagi di sini. Udah. Kita refresh. Hilang dia. Nah ini yang tadi ya. Foto terpilih. Foto-foto prewet mas gilang. Kita lihat hasilnya. Jadi mulai dari. Misal dari email kita bisa lihat data yang dikirim. Rungkap semua di sini. Dari. Website. Juga kita bisa lihat foto terpilihnya itu. Untuk foto prewet mas gilang misal. Ini dia dalam bentuk ini. Tabel. Kita klik ini. Kita klik ini. Terlihat. Nah kita bisa cek. Kita klik ini. Kita klik link yang ini. Terlihat. Seperti itu. Ya jangan di edit. Tapi kalau di edit pun kalau saatnya perlu. Jangan dibuat ini. Klik ini. Hilang nanti linknya. Oke. Nah ini. Kalau seandainya kalian control all. Terus kalian copy. Terus kalian buka Microsoft Word. Atau Excel. Kalian copy aja lagi. Udah jadi data tablenya. Jadi. Bisa dipindahkan ke Excel atau Word. Kalian bisa buat archiving yang. Backupan archivingnya. Jadi mudah semuanya. Kita bisa lihat. Datanya udah tersaji disini. Terus formatnya bisa kita. Pindah-pindahin ke. Software yang lain. Seperti itu. Ini data-data lainnya. Ini cuma ditampilkan aja. Nggak bisa di edit. Nggak boleh di edit. Fatal ya kalau di edit. Jadi kliennya yang bisa. Bisa lihat yang bagian yang ini aja. Oke. Ini kan yang nggak ada. Pilihan bingkainya. Nah. Sekarang kita tes. Ini kan disini. Dijelaskan dia maksimumnya cuma sekali. Coba. Kita mau. Ke situ lagi. Dia mau milih lagi misal. Kita ke. Balik lagi kesini. Link yang ini kan. Ini dia. Link. Dia mau coba lagi. Misal gitu kan. Kebetulan dia sudah login. Nah muncul. Pesan. Overkota. Anda telah mencapai batas maksimum. Pengiriman data foto-foto file. Yang bisa di edit dan dicetak. Yang akan di edit dan dicetak. Batas maksimumnya. Anda itu adalah sekali. Sedangkan Anda sudah. Men-submit satu kali. Gitu. Jadi nggak bisa. Kecuali kalau kita tambah. Disini. Kita edit. Ya kan. Kita edit ini. Atau klik edit ini tadi. Kita tambah. Jadi. Dua kali. Gulung lagi ke bawah. Ini jadi dua kali. Update. Maka. Nanti bisa. Sekalian ya. Apa namanya. Kita buat. Sekalian kita tambah. Ini dua. Sekalian kita buat. Ini nya. Tambah bingkainya. Yes. Update. Ya ini video harus kalian lihat ini. Oke. Refresh. Nah bisa kan. Karena kita tambah aksesnya. Nah ya kita ulang yuk. Kita buat. Ini kan udah bisa. Terus kita mau lihat. Kalau tambah bingkain itu gimana. Ada opsi. Pertama bingkain. 8, 9, 10. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Nah udah selesai. Next. Nah. Kita lihat disini. Set. 8 RP. Pilih bingkain foto. Jadi ada. Kalau tadi kan gak ada nih. Nah pilih bingkain foto. Nah ini dia. Karena di 8 RP. Maka yang muncul. Yang jadi 8 RP. Sesuai dengan yang si. Apa namanya. Si Fadel. Kasih tau kemarin. Daftar untuk yang ukuran. Pilihan bingkain 8 RP. 12 RP. 20. 24 itu. Tertentu aja deh. Yang ini. Yang ini dia. Nah. Dia. Kalau mau apa. Klik gambar untuk pilih. Terus. Disini juga. Tentukan ukuran cetak. Ini belum bisa di klik ini. Kalau belum lengkap semuanya. Belum lengkap ukuran cetaknya. Belum lengkap pilihan bingkainya. Belum bisa di klik. Kalau tadi gak ada pilihan bingkain. Gak mesti harus ada pilihan bingkain. Sudah terpenuhi semua ukuran cetak. Ini bisa. Baru bisa. Kalau ini. Dilihatnya lagi. Oh ada pilihan bingkain. Berarti semua harus lengkap. Nah. Kita pilih. 16 misal. Dia mau pilih ini. Ini apa sih? Nah. Kita. Dia bisa klik. Detail bingkain. Nah. Disini dia. Nah. Disini bisa ada video nanti. Kalau kalian mau lihat. Mau taruh videonya. Ini. Abang matikan. Ada sebenarnya ini videonya. Cuma scriptnya abang matikan disini. Jadi setiap ada video di remove. Karena berat dia ternyata. Jadi kalian bisa. Tapi kalau kalian mau. Kalian bilang aja. Biar ada di release. Supaya kalau kalian masukkan. Apa namanya. Video. Di detail ini bisa muncul video. Nah ini. Ini dia. Detail-detailnya. Jadi bisa dibaca sama si klien. Klik. Close tadi kan. Klik close. Pilih di sini. Lihat terus. Sal. Mana. Jadi. Ini gak akan pernah. Gak akan pernah salah alamat. 16 RP. Maka pilihan bingkainnya yang 16 RP. Coba kita. Close. Maka ya 16 RP gitu. 12 atau 16 RP. Sesuai dengan yang kita. Tentuin. Gak akan pernah. Ke 24 RP. Gak akan pernah. Nah ini. Misal. Ini 24. 24 misal. Tentuin. Tentuin. Nah udah. Gak akan pernah. 16 atau. 8 RP. Gak akan pernah. Nah. Bilih detailnya. Kurang jelas apa lagi. Kelak. Nah. Ini. Pilih. Dah. Dan gak akan pernah. melewati batasan ukuran. Yang harus mereka pilih. Yang ukuran lainnya. Kalau udah. Udah mencukupi kuotanya. Disini. Maka gak bisa dipilih lagi. Jadi. Bener-bener datanya terukur. Ya kan. Terukur. Dan kontable. Bisa dipertanggung jawabkan. Misal seperti ini. Nah. Itu dimana sih. Sebenarnya. Bingkai-bingkai itu. Dari sini. Kita lihat sini. Daktar bingkai. Ini untuk nambah bingkai foto. Nah. Disini. Kornel bingkai pula. Nanti. Amang delete. Ini dia. Dia bingkainya. Ditandai. Untuk yang. Bingkai 20. Bingkai 24. Kalau kita mau lihat. Isinya gini. Kalau mau di edit. Jadi. Waktu pas kita membuat. Nambah nanti. Tambah bingkai foto. Maka. Disini kita buat namanya. Jangan. Aneh-aneh. Harus seperti ini. Harus benar-benar nama bingkainya. Disini. Jangan ada tanda sambung. Titik. Jangan. Nama file boleh beda. Nama file. Nama file foto. Abang tanda ini. Kalau nama file. Abang buat gini. Ada bingkai tanda sambung. Karena supaya gampang nyari-nya. Nanti kalau mau. Sudah terlalu banyak gambar. Kita. Misalnya kita cari. Bingkai aja. Muncul bingkai aja disini. Kalau penamaan. Bisa kita buat. Pada. Prefix tambahan sebelumnya. Tapi kalau. Kalau. Sandangin nama bingkainya. Harus. Seperti ini. Kode-kode ini. Gitu dia. Nah ini. Kita buat detail disini. Ukuran bingkai. Bla bla bla. Nah ini dia videonya. Video ini cukup gampang. Kita buka YouTube aja. Misal. YouTube. Terus kalian buat video untuk. Bingkai tadi. Terus kalian upload. Terus kalian. Buka videonya. Kalian copy aja disini. URL-nya. Ya kan. Di bagian sini. Kita enter aja. Kita buat disini. Kita akan terdeteksi nanti. Kita pastikan. Sudah gampang. Ini kita delete misalnya. Tinggal gini aja. Terus kalian submit. Kalian update. Udah. Nanti jadi videonya tuh. Cuma kayak gitu aja. Nah. Nah. Oke. Nah. Disinilah settingan-settingannya. Ini hit. Statistik. UAS. SEO. Ini dihilangin aja. Dari sini. Dari screen option. Baru hit. UAS. Tidak usah ada. Nah. Golong ke bawah. Nah. Disini dia. Ditandai. Bingkai yang ini. Ya udah kita lengkapi detailnya. Berserat dengan videonya. Gambarnya juga kita. Tentuin. Ya kan. Baru. Tentukan dia ada dimana. Di bingkai. Termasuk bingkai 20rp. 24rp. Seperti itu. Ya kan. Kalau sekarang kita buat ini. Tambah bingkai foto. Begitu dia. Nama bingkainya tadi. Kode-kode tadi itu. Ya kan. Ini detailnya. Disini. Pilih gambar bingkainya. Ya kan. Kalau susah. Cari. Sorry. Bingkai. Bing. Bingkai. Ya. Muncul. Theme. Pilih. Sudah. Buat detailnya. Tentukan disininya. Ukuran-ukurannya. Sudah. Publish. Maka nanti. Ketika dipilih sama si user. Akan muncul. Disininya. Nah gitu dia. Oke. Selanjutnya nih ya. Kita next. Ya. Saya setujui. Baru bisa di klik. Kerim data. Nah. Tadi udah kita. Saksikan bersama. Bahwasannya. Ketika. Si user. Sudah melewati. Batas maksimum. Maka dia. Ditolak. Ada muncul over quota. Seperti itu. Ya kan. Misalnya coba lagi nih. Pemilihan. Coba lagi. Nggak bisa. Over quota. Over quota. Batas maksimum mana dua kali. Anda sudah mensubmit dua kali gitu. Bahkan misal. Dia belum pernah submit sebenarnya. Yang mensubmit itu adalah. Si. Apa namanya. Admin. Ya kalau adminnya sudah melewati batas maksimum. Dia nggak bisa juga. Nanti dia bisa komplain. Saya nggak pernah. Upload. Tapi kok udah melewati batas maksimum. Nah maka kalian. Internal yang ngecek. Siapa yang udah upload ini. Caranya. Dari sini. Foto terpilih. Ini kita. Kalau seandainya kalian. Ya di refresh. Dia akan. Oh ada yang baru gitu. Kita kalian akan pilih. Siapa yang udah. Memilihkan si foto. Prevetnya mas Gilang. Kok sampai udah dua kali. Seperti itu. Kalian cek. User pengirimnya siapa. Misal sini tertulis. Si studio gitu. Atau Fahmi. Yang mulai. Oh si. Bang Fahmi yang buat. Oh si. Studio studio admin. Siapa. Si hapis misal. Seperti itu. Untuk memfilternya. Klik. Klik. Sorry. Klik. Quick edit. Ya kan. Pilih semua. Copy. Baru di bagian sini. Search. Paste. Baru search. Kita memfilter. Bagian foto-foto. Prevet mas Gilang ini siapa aja. Udah terfilter. User pengirimnya. One go lax. Enggak. Kau yang ngirim kok. Kita biasa gitu. Data kami yang lengkap sini. User pengirimnya one go lax. Dan memang untukmu. Nah gitu. Nah. Kalau seandainya. Misal. Udah pun. Si ini gak bisa. Tapi si admin masih bisa. Misalnya. Kita klik. Aduh. Gak ada pesan number kuota. Kalau seandainya admin. Bisa aja kapan aja. Misal. Tap. 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 Kita buat pilih. 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 Walaupun. Bagian tas maksimumnya. Sudah tercapai tadi dua. Tapi karena ini admin. Misal nanti studio. Ini dalam hal ini kan admin. Ini bintang web. Bisa aja. Nanti. Di bagian ini nanti tertulis. Nanti. Sudah tiga kali. Kata dia. Padahal maksimumnya dua kali. Tapi kok bisa tiga kali. Karena ada admin yang ikut campur disitu. Nah next. Kita buat cepet aja. Hasal aja. Nah ini. Gak akan pernahnya hasar ini. Ukuran-ukuran bingkainya. Sama. Sama jenis bingkainya. Semua. Pasti tergantung dari. Gimana sih. Admin mengupload bingkainya. Informasinya. Next. Ya. Oke. Terus. Nah kita lihat nanti disini. Kita lihat di bagian yang ini. Sama submitting. Oke. Kita lihat. Nanti katanya ada tiga kali disini. Tiga kali. Berarti ada apa itu. Nah. Jadi. Bisa kalian cek nanti. Masing-masing. Kita lihat. Disini. Sekarang foto. Pilih. Mas Gilang. Sudah tiga kali. Satu. Dua. Tiga. Siapa? Yang ketiga. Ternyata juga pengirimnya si. Bintang web. Atau nanti. Studio. Misal kayak gitu. Ya kalian jadi. Saya cek nanti. Oke. Kemudian untuk download. Kayaknya fitur pemilihan foto. Masih ada lagi. Cuman. Video penjelasan. Cuman. Tidak teringat lagi. Sama abang sekarang. Nanti berjalannya waktu aja. Ya kan. Terus. Jadi kalau ada yang kurang-kurang. Tinggal kalian kasih tau aja. Terus tentang download. Download ini. Kalian klik aja. Di sini. Kalian tinggal klik. Add new. Ya kan. Buat namanya disini. Misal. Misal. Foto. Foto. Untuk. Mas. Mas apa kita buat tadi? Mas Gilang. Misal. Mas Gilang. Nah. Kalian buat penjelasannya. Ini. Berbatas. Berbatas. Waktu. Selama. 7 hari. Setelah. Itu. File. Tidak. Bisa. Di. Download. Misal gitu ya kan. Atau kita tambahin lagi lah. Informasinya apa. Lalu. Kita klik sini. Select file ini. Misal. Kita ambil. Pass photo. Itu ya. Kenama. Kita zip lah disini. Kita ambil aja pass photo. Semakin besar. Semakin lama ininya. Nah. Setelah kita upload. Maka. 7 hari. Di upload tadi ini. Akan dihilang. Akan dihapus secara otomatis oleh server. Walaupun halaman untuk download ini masih ada. Tapi tombol downloadnya. Begitu di klik. Maaf. File tidak ditemukan. Begitu kita upload tadi. Berhasil ini. Dihitung 7 hari. Setelah dari sekarang. Terus kita tentukan kategorinya. Photo client. Tentuin dong. Kategorinya. Nah. Ini abaikan semua ini. Abaikan. Jadi perlu ini. Ini. Nah. Ini filenya. Baru kategori. Kita publish. Setelah dipublish. Kita kasih linknya. Link download tadi ini. Publish. Post publish ini. Atau ini. Atau kita kemarin pun boleh. Klik download. Ya kan. Mana. Untuk foto mas Gilang. Klik. Klik kanan di view-nya ini. Copy link gallery. Sehingga. Si mas Gilang nanti. Ketika. Menuju ke. URL-nya. Seperti ini. Dia seperti ini. Nah muncul. Download. Ketika download. Ter-download ya. Tapi kalau nanti udah 7 hari. Gak ada yang ter-download. Itu. Gak bisa kalian. Gak bisa kalian setting yang bagian 7 hari itu. Dia langsung udah tertanam di sistem. Di bagian yang ini. Maka nanti kalau ada perubahan-perubahan. Bilang aja. Harus. Memang harus seperti ini dia. Nah ini disini dia. Dia dalam hitungan detik sebenarnya. 60 detik. Dikali 1 jam. 1 jam kan 60 menit. Setelah itu dikali 24 jam. Lalu dikali 7 hari. Ada berapa detik semuanya. Gak gitu. Jadi ada berapa. Dari berapa menit. Jadi 60 kali 60 kali. 1 hari kali 7 hari. Ada berapa menit. Jadi setelah di upload tadi. Sekian ribu menit setelahnya. File itu akan terhapus. Oke ya. Ini. Videonya sampai 1 jam. 56 menit. Tapi memang harus seperti ini pula. Harus dijelaskan. Supaya. Kalian benar-benar. Tahu. Pemilihan. Itu pemilihan foto ini. Dibuat. Bukan yang sesederhana yang. Dibayangkan. Enggak. Enggak sesederhana itu. Kalau. Memang sesederhana itu. Sesuai dengan sesederhana itu. Maka. Akan terjadi kekacauan. Data nanti malah. Di diri kalian. Pengumpulan di. Pengumpulan datanya. Data gak terukur. Siapa aja. Blah-blah lah semuanya. Gak semudah itu juga. Membuat pengiriman datanya. Seperti itu ya guys. Oke ya. Bingung nih. Apa lagi. Karena masih dalam badan. Gak enak badan. Pokoknya tanya aja. Atau. Sesuaikan mana yang harus kalian sesuaikan. Bilang ke abang ya. Ini. Disudahin dulu. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax